Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Javadin Yusuf dan ingin mempresentasikan tentang read the response theory. So, what is read the response theory? Apa itu read the response theory? Jadi read the response theory itu sebuah teks yang mengakibatkan terjadi sebuah peristiwa yang terjadi di dalam diri pembaca. Yang responnya sangat penting dalam menciptakan teks, seperti arti, maksud, dan tujuannya. Jadi, setiap orang dapat memiliki berbagai macam respon dari membaca sebuah teks. Masuk ke early story. So, attention to the reading process emerged during the 1930s as a reaction against the growing tendency to reject the reader's role in creating meaning. A tendency that became a formal principle of the new criticism that dominated practice in the 1940s and 1950s. New critics believe that attention to the reader's response confused what the text is with what the text does. So, move to read the story. Read the response theory mendapat banyak perhatian pada tahun 1970-an. Meskipun banyak pandangan yang berbeda tentang proses membaca, banyak ahli read the response theory memiliki dua keyakinan. yaitu yang pertama, bahwa peran pembaca tidak dapat dihilangkan dari pemahaman kita tentang sastra. Dan yang kedua, bahwa pembaca tidak secara pasif mengkonsumsi makna yang disajikan kepada mereka oleh teks sastra. Objektif, melainkan mereka secara aktif membuat makna yang mereka temukan dalam karya sastra. Oke, ada beberapa tokoh read the response theory yang kita bahas kali ini adalah Stanley Fish dengan karyanya Interpreting the Perioro. Perioro. Stanley Fish was born in Providence, Rhode Island, and educated at the University of Pennsylvania and Yale University. Fish terutama dikenal karena efektif, stilistik, dan yang kedua adalah konsepnya tentang interpretive communities. Sebelumnya, kita akan memahami tentang apa itu variorum. The dictionary meaning of variorum dari Oxford English Dictionary. Adalah having notes by various editors or commentators. Dan dari Merriam Webster, yang pertama ada an edition or text with notes by different person. Dan yang kedua, an edition containing varying readings of the text. Lanjut ke effective statistics dari Stanley Fish. Effective stylistic mengacu pada bagaimana membaca teks, mempengaruhi pembaca, dan bagaimana ini mempengaruhi bentuk internal proses membaca itu sendiri. Jadi untuk mengeksplorasi ide ini lebih jauh, pertama-tama harus dipahami, seperti alit teori respon lainnya, yaitu easer. Teks bukanlah entitas statis yang terletak di luar sana, sebaliknya teks adalah proses dinamis. Dan dinamisinya ini dihasilkan dari fakta bahwa pembaca membawa imajinasi mereka sendiri, mereka membuat sentimen dan harapan mereka sendiri ke dalam bacaan. Dan ini terus berubah seiring kemajuan mereka membaca teks. Akibatnya ide mereka tentang apa teks itu juga akan terus berubah selama mereka membaca. Mungkin kita langsung ke contohnya saja teman-teman. Yaitu baris dekarya dari Walter Petter. Walter Petter. This at least of lamb life our life has. There it is, but the conference renewed from moment to moment. Of forces parting sooner or later on their ways. Jadi, teks ini akan sedikit sulit dipahami, sedikit sulit untuk dibaca karena flow-nya yang terganggu. Sebagai contoh, seperti kata concurrence di sini, terganggu oleh renewed from moment to moment. Atau forces parting yang terganggu oleh sooner or later. Jadi, kalian kalau membaca forces parting, berarti berakhir. Tapi, selanjutnya ketika sudah membaca lagi, ada ternyata kalimat sooner or later. Jadi, itu sedikit terganggu. Jadi, seperti itu. Dan, saat kita membaca, atau saat kita berpindah dari satu kata ke kata lain, dari satu kalimat ke kalimat lain, dan proses melalui makna dibangun secara bertahap dalam pikiran kita saat membaca, itu adalah apa yang disebut oleh Stanley Fish sebagai efektif stylistik. Terima kasih. Oke, kita lanjut di konsep Stanley Fish yang kedua, yaitu interpretive community. Di sini Fish mempertimbangkan keberatan berikut. Jika tindakan interpretatif adalah sumber bentuk daripada sebaliknya, mengapa pembaca tidak selalu melakukan tindakan yang sama? Singkatnya, apakah seorang menjelaskan dua fakta ketika, dua fakta atau bacaan ini, bahwa pembaca yang sama, pembaca yang sama akan tampil berbeda ketika membaca dua teks. dan pembaca yang berbeda akan tampil berbeda sama ketika membaca teks yang sama. Jadi, apa yang kita anggap sebagai tanggapan terhadap sastra, sebenarnya adalah produk dari interpretive community, tempat kita berasal. pembaca yang kompeten tidak melenceng dari maksud pengarang, bahkan ketika menyusun teks melalui interpretasinya sendiri, dan ini karena penulis dan pembaca yang dituju dari sebuah teks termasuk dalam interpretive community yang sama. yang berarti bahwa mereka memiliki kompetensi sastranya sama, dan mereka memiliki asumsi dan harapan budaya yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.